Mangsa nyoblos surat suara pemilu 2024 Anukarisa Minggu Dei Bawaslu Jawa Barat Sate Kapolong ngagehing masyarakat ngenaan potensi panjalimpangan Eta Tarek KT mengerupa dilakonan Dina Deklarasi Pemilu Damai Bersih Turta Integritas Dina Bawaslu Jabar Superfest Diburuan Gedong Sate Kota Bandung Kue Minggu 4 Februari 2024 Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki Muhammad Zamzam Netelakin Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai Bersih Turta Integritas Dina Bawaslu Jabar Superfest Mangrupa Salah Sajitarekah Keringlar Bekiriana Panjalimpangan Nyedekkan Mangsa Nyoblos Surat Suara Pemilu Dina Opat 11 Februari 2024 Dina Prona Masyarakat Anu Aub Dina Kegiatan Olahraga Zumba Serta ngeragapkan mangpiran informasi di Bawaslu Sangkan Tayapannya Limpangan Pemilu Utama Nadisa Kulejo Barat Liantik itu Deklarasi Pemilu Damai Bersih Serta Integritas G Diluhan Kewakil Partai Politik Serta Panalinga Pemilu Jadi pelanggaran, potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada detik-detik akhir ini Kita ingin bahwa semua elemen bisa menahan diri Peserta pemilu, pemilihan pemilihnya juga semakin aware Terhadap tadi potensi manipolitik, potensi politik sesara Politik identitas, politisasi birokrasi Jadi ini adalah bagian dari kegiatan untuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran Dan melibatkan masyarakat Kita ingin masyarakat juga aware terhadap proses pemilih yang sedang berjalan Zaki Ngembohan, Lianti Ponyoblo Surat Suara Pemilu 2024 Mangsa Tenang Geja di Pusir Panitenanana Pangnak itu potensi penyelimpangan dinamasa Tenang Kawilang Rhea Kawas Manipolitik, turta kampanye diluarin jadwal Pihaknya nyindekan bakal nartipkan sakum alat peragak kampanye atau APK Timimiti 10 Februari 2024 tepik ke jam 12 puting Tapi pihaknya ngarojong sakum na partai politikan memasang APK Kengalaanan secara sukarela APK Arudipasangna Budi Hartati, Bandung TV